Kuasa hukum tersangka Lukas NMB mendatangi Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi Jakarta. Kedatangan kuasa hukum Gubernur Papua itu untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran Lukas NMB pada pemanggilan kedua KPK. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Renning yang tiba di Gedung KPK Jakarta pada Jumat siang merespon pemanggilan kedua kliennya 26 September mendatang. Kuasa hukum beralasan Lukas NMB tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Pihaknya menyampaikan ke KPK dengan membawa sejumlah dokumen dari rumah sakit. Kami sebagai pengacara tidak punya kompetensi kewenangan untuk menjelaskan secara medis, tapi ini harus disampaikan dulu kepada pimpinan KPK, nanti Pak Mote akan menjelaskan setelah kami keluar. Begitu kira-kira, terima kasih teman-teman. Sementara itu, Menko Poluka Mahfud MD kembali membantah penetapan tersangka bagi Lukas NMB bernuansa politik. Mahfud menjelaskan, ada dugaan dana otonomi khusus yang menguap sangat besar sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama OTSUS itu jumlahnya Rp1.000,7 triliun. Rp1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. Rp1.000,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang OTSUS. Sejak zaman Pak, siapa Pak Lukas NMB, itu Rp500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin. Pujabatnya foya-foya. Sebelumnya PPATK menyatakan Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi Rp1 miliar, aliran uang Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai Rp550 juta, jumlah rekening yang diblokir Rp71 miliar. Bahkan yang menjutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai kemeja judi kasino sebesar Rp560 miliar. Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Absennya Lukas NMB pada panggilan pertama diklaim kuasa hukumnya karena sakit.